Halo sahabat Branly dimanapun kalian berada kita jumpa lagi dengan saya Kak Rufika mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya oke kali ini kita akan membahas pub eksponen disini sudah tersedia soal diketahui 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 6 kali 4 pangkat 6 yang ditanyakan bentuk sederhananya jadi bentuk sederhana dari 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 6 kali 4 pangkat 6 oke kita bahas sama-sama ya untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan sifat dari eksponen S pangkat A kali S pangkat B itu sama dengan S pangkat A ditambah B perkalian apabila basisnya sama maka pangkatnya jadi ditambah jika basisnya tidak sama yang satu basisnya S yang satu basisnya B tidak bisa di jumlahkan pangkatnya jadi tetap sendiri-sendiri oke kita bahas sama-sama soal 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 6 kali 4 pangkat 6 4 kita ubah basisnya menjadi 2 jadi 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 6 kali 4 itu 2 pangkat 2 dipangkatkan 6 nah untuk menyelesaikan yang ini kita gunakan sifat dari eksponen S pangkat S pangkat A dipangkatkan B sama dengan S pangkat A kali B oke kita lanjut sama dengan 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 6 kali 2 pangkat 2 kali 6 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 6 kali 2 pangkat 12 itu ada basis yang kembar ada yang sama-sama 2 ini 2 ini juga 2 kita kumpulkan 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 12 kali 3 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 5 ditambah 12 kali 3 pangkat 6 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 12 itu sama dengan 2 pangkat 17 kali 3 pangkat 6 ini basisnya 2 sedangkan ini basisnya 3 tidak bisa di jadi ini 1 jadi tetap ini hasilnya jadi bentuk sederhana dari 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 6 kali 4 pangkat 6 adalah 2 pangkat 17 kali 3 pangkat 6 oke paham? oke kalau sudah paham saya akhiri selamat belajar selamat menikmati